Diduga merusak rumpon dan melanggar jalur yang sudah disepakati, sebuah perahu cantrang diamankan nelayan Kabupaten Probolinggo akan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan saat pol air setempat. Penanggapan perahu cantrang milik Ahmad, warga kelurahan Mayangan Kota Probolinggo dilakukan oleh nelayan jabung sisir Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Nelayan setempat terpaksa mengamankan perahu cantrang ini karena diduga melanggar jalur laut yang sudah disepakati sehingga berdampak rumpon milik nelayan warga desa jabung sisir rusak. Warga terpaksa mengamankan perahu cantrang ini karena tidak hanya sekali melanggar jalur laut yang sudah ditetapkan, melainkan sebulan lalu peristiwa ini pernah terjadi. Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, Polairut Polres Probolinggo turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Hasil dari musyawarah mereka diantaranya adalah pemilik rumpon dan kapal cantrang bersedia masalah ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan, dengan cara pemilik perahu cantrang bersedia mengganti kerusakan rumpon tersebut. Ini dalam rangka media sih ya Pak Pak Kades? Ini mengenai masalah perusakan rumpon ya warga saya. Saya juga bersistir, rusun bandara. Kemarin kabarnya sempat rakyat ini laporan bahwa ada perusakan rumpon yang sudah kurang lebih satu bulan. Tapi yang sekarang sudah ketangkap sekarang dan penyelesaiannya sekarang ini rusun dengan kati rugi. Oh bukan hanya sekali ya Pak ya? Sudah kemarin-kemarinnya, tapi yang ketangkap kemarin. Yang bersama aparat kemarin, kira-kira kurang dari jam 11. Siang Pak? Siang. Pemilik Jonggerang orang mana Pak? Pemilik Jonggerang orang Probolinggo, itu daerah Mayangan. Mayangan ya. Dan yang laporan ke desa, jadi antaranya itu Pak Sukris atau Pak Saleh, juga Pak Satrawi. Berapa warga Pak Pak? Yang merasa dibutikan kurang lebih 6 orang sebenarnya. 6 orang. Ya sekarang acaranya hari Arabu sudah penyelesaian sekarang mengenai dengan kati rugi ya sebanyak 15 juta. Sudah disaksikan ya sama musbika yang sekarang sudah selesai. Jadi tidak ada tentutan lagi sudah. Sudah tidak ada tentutan lagi Pak ya? Saling menyadari Pak? Ya saling menyadari diantaranya Pak yang masyarakat itu. Mungkin ada harapan ke warga Bapak ataupun yang punya. Kedepan untuk para nelayan juga? Nah, setelah itu nanti kalau memang ada kelanjutan di pihak yang nelayannya itu ya, yang punya kapal besar itu, ya cantrang namanya. Kalau melayannya lagi, minta sendiri itu terserah dibagaimanakan atau dibakar tidak apa-apa. Janjinya itu. Jajumat saya sebagai kepada desa hanya mempaskan dasi ya. Jajumat saya sebagai kepada desa bukan memihak. Ya, saya rasa itu dari kami sebagai kepada desa. Ini seperti apa dengan kronologi saya ini? Di kronologi saya pada hari Senin ya, selasa kemarin diduga ada kapal Jograng yang terlalu minggir dalam mencari ikan. Kemudian diduga ada merusak rumpun warga masyarakat nelayan desa Jambung Sisir. Kemudian kita lakukan mediasi antara kapal Jograng dengan warga desa Jambung Sisir untuk dilakukan mandirugi. Dan hari ini dibalik desa Jambung Sisir, difasilitasi oleh KB setempat, disaksikan oleh Satpol Eros Kores Propolinggo, oleh Dinas Perikanan Kabupaten Propolinggo, oleh Koramil Kota Mayangan dan Koramil Setempat, dilakukan mediasi dan sudah ada kesepakatan tentang dan diri kita sebuah. Artinya kesepakatan namanya tercapai, Dan? Sudah tercapai. Alhamdulillah sudah sukses, tidak ada masalah. Kedua belah pihak saling menyadari dan sudah ada titik tempat. Untuk barang bukti dan sudah? Barang bukti sudah, berdua dokumen kapal, sudah kami amankan. Kami lakukan proses hukumnya. Agar kasus ini tidak terjadi lagi, dihimbau kepada semua nelayan agar mentaati semua yang sudah ditetapkan, agar tidak terjadi ketegangan dan permasalahan dalam mencari ikan. Dan bila ke depan masih ada pemilik perahu yang melanggar aturan, Polairut akan menindak tegas bagi nelayan yang masih membandel. Karena akibat dari menangkap ikan yang melanggar ketentuan, akan berdampak pada rusaknya lingkungan laut. Dari Promolinggo Jawa Timur, M. Yusuf, Madula Channel, melaporkan.